Kata Sayyid Bakir Sadr, Rasulullah itu pemimpin yang ingin ajarannya itu ada yang meneruskan. Yang kuatir kalau sepeninggalnya itu akan ada orang-orang yang membelokkan agama ini dari jalan yang lurus. Kalau beliau kuatir, pastilah beliau menunjuk siapa penggantinya sesudah. Kecuali kalau beliau tidak kuatir, ah umat nanti ahaja. Diserahkan kepada Allah SWT saja. Kalau begitu Rasulullah akan membiarkan umatnya tanpa pelanjutnya. Tapi Rasulullah itu cemas bahwa umatnya akan disesatkan oleh para penyesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dalam rangka memulai Ashurra kita akan melacak asal-usul Ashurra. Pertama, pada khalifah yang ke-10 dari dinasti Abasiya Mulai ada, temuncul satu golongan baru Yang disponsori oleh khalifah Jadi khalifah menyuruh golongan ini Untuk mengajarkan satu madhab Yang waktu itu disebut Ahlul Hadith Kelak, karena hadith itu tidak bisa dibedakan dengan sunnah Mereka juga disebut sebagai Ahlul Sunnah Yang dipilih sebagai madhab khalifah adalah madhab hambali Khalifah Al-Mutawakil adalah khalifah yang Dari segi sastra, dari segi perkembangan ilmu lumayan Tapi dia membenci Ali bin Abi Talib luar biasa Dan dia membentuk satu milisia Milisia itu yaitu semacam tentara lah Tapi bukan tentara Relawan lah Tapi biasa pakai baju militer Pekerjaannya milisia ini yalah Mengejar-ngejar orang syiah Dan membunuhnya Mereka juga memata-matai Dimana ada kegiatan asuro Mungkin milisia pertama itu Terjadi pada khalifah Al-Mutawakil Begitu bencinya kepada orang-orang syiah Sampai khalifah Al-Mutawakil Kemudian Menyerbu tempat-tempat ziarah syiah Dan Menghancurkan Kubah Imam Hussein Di Karbala Kubah itu dihancurkan Seluruh bangunan-bangunannya diratakan Dan diumumkan satu pernyataan Barang siapa yang berziarah kesini Dia akan dipenjarakan Ditangkap Setelah tiga hari ini Setelah dihancurkan semua Kalau masih ada ziarah Kami akan tangkap mereka Kemudian Di reruntuhannya itu Dihancurkan reruntuhannya Dan dijadikan Kebun Atau taman Supaya orang tidak lagi bisa melihat Dimana kuburan Imam Hussein Setelah itu air sungai Dialirkan ke situ Di Karbala itu ada air sungai Dialirkan ke situ Maksudnya supaya kuburan itu Digusur Dan Ditimpa oleh Air sungai Tapi ajaib Karena air itu Tidak mau menuju itu Tidak mau menuju Kuburan Imam Hussein Dia belok Sampai sekarang disitu ada disebut Daerah tempat belokan itu sebut Sebagai daerah belokan Dan Ada Kuda Kalau saya gak salah Pokoknya yang membongkar Bongkar Tempat itu Menggarap tempat itu Tapi Begitu sampai kepada kuburan Imam Hussein Binatang itu tidak bergerak Sehingga ya akhirnya Di belokan itu Ada belokan air sungai itu Jadi Kebencian terhadap acara Asuroh Itu sudah berlangsung Ratusan tahun Dan Kita bisa melacak Kepada Peristiwa Al-Mutawakil Al-Mutawakil Juga saking bencinya Sama Imam Ali Mengadakan satu pesta Kemudian ada seorang pelawak Kepalanya botak Asla Kepala botak Dan sambil menyiringi Kemudian mengejek-ngejek Imam Ali Putranya Al-Muntasir Putra Al-Mutawakil Merasa tidak enak Melihat Bapaknya Menjelenggarakan acara itu Jadi dia beri peringatan Bapak jangan begitu Dia adalah Menantu Rasulullah Dan sebagainya Kelak Al-Muntasir itu Bersama Para pecinta Lulbayit Kemudian membunuh Al-Mutawakil Kewalat Karena Imam Ali Jadi kita bisa Melacak Sekali lagi Asuro Sampai halifah Al-Mutawakil Tapi kalau Asal-usulnya Kita lacak Peringatan Asuro itu Berkaitan Dengan cerita Yang pernah kita Sampaikan disini Yaitu Peristiwa Perang Uhud Ketika Sahabat-sahabat Nabi Bubar Meninggalkan Perang Dan meninggalkan Nabi Beserta Abu Dujana An-Nasibah Perempuan Yang menjadikan Tubuhnya Sebagai sasaran Anak panah Untuk melindungi Nabi S.A.W Dan Imam Ali Syedah Fatimah Dalam keadaan Hampir usai Datang menemui Rasulullah S.A.W Mengobati Luka-luka Beliau Tapi peristiwa Yang paling Dicatat Sejarah Ialah Peristiwa Kaburnya Para sahabat Meninggalkan Rasulullah S.A.W Sampai Rasulullah Berlindung Di antara Bebatuan Untuk menahan Anak-anak Panah Ketika mereka Berlari-lari Imam Ali Memanggil-manggil Mereka Dan Rasulullah S.A.W Juga Memanggil-manggil Mereka Itu sebabnya Ada satu gelar Buat Imam Ali Yaitu Al-Qarrar Arti Yang selalu Menyerbu Lawannya Adalah Al-Farar Orang yang Melarikan diri Imam Ali Memanggil Al-Farar Itu berkali-kali Mau kemana Kalian ini Kalian tinggalkan Rasulullah Mau berangkat Kemana Kalian itu Ailan Nar Apakah kalian itu Berangkat ke Neraka Tapi Suara Imam Ali Tidak didengar Kelak Lucu juga Ada cerita-cerita Yang lari Itu Ada salah seorang Di antara Yang lari Dicatat Dalam sejarah Sebagai orang Yang lari Tetapi Di dalam Riwayat Kalau gak salah Di Bukhori Juga ada disebutkan Bahwa orang itu Fulan Ibnu Fulan itu Malah membela Nabi Pada saat terakhir Ketika Nabi Kata terjerumus Kelubang itu Ia angkat Tubuh Nabi Dan dibawah Di pundaknya Jadi ceritanya Bertetangan Tapi Dalam Catatan Para ahli sejarah Dan para ahli hadis Mereka termasuk Yang melarikan diri Hanya beberapa orang Yang bersama Nabi Dan turunlah Waktu itu Ada Empat puluh Ayat Berkenaan Dengan Perang Uhud Dimulai Dari Ayat Seratus Tiga puluh Sembilan Ali Imran Sampai Ayat Seratus Tujuh puluh Sembilan Jadi ada Empat puluh Ayat Berkaitan Dengan Dengan Perang Uhud Salah satu Ayatnya Ialah Auzubillah Ibn Assyaitan Arrajim Ini turun pada Waktu Perang Uhud Ketika para sahabat Meninggalkan Nabi Karena Pengaruh Provokator Abdullah Bin Ubey Bin Salul Muhammad Sudah mati Kamu kembali Saja Kepada Kampung Kampung Kalian Kembali Lagi Kepada Agama Kalian Dan berlarian Ternyata Rasulullah Tidak Didukung Oleh Mujizat Ternyata Dia bukan Nabi Nah pada Saat-saat Seperti itu Turunlah Ayat Ayat Tadi itu Satu Di antara Empat puluh Ayat Itu Berbunyi Muhammad Itu Tidak Lain Hanya Seorang Rasul Sudah Lewat Sebelumnya Para Rasul Apakal Dia Mati Atau Terbunuh Kalian Akan Murtad Dari Agama Kalian Kalian Akan Berpaling Sejauh Jauhnya Kalian Akan Berbalik Punggung Meninggalkan Agama Tapi Para Ahli Tafsir Menyebutnya Dan Kalian Akan Murtad Dari Agama Kalian Dan Barang Siapa Yang Berpaling Kearah Punggung Itu Tidak Akan Merusak Allah Sama Sekali Itu Tidak Akan Mengurangi Kebesaran Allah Kalau Kalian Murtad Allah Tidak Akan Menjadi Kecil Nabi Tidak Menjadi Kecil Tidak Akan Memadaratkan Allah Sedikit Pun Juga Dan Allah Tetap Akan Memberikan Pahala Kepada Orang Yang Bersyukur Dalam Istilah Al-Quran Kafir Itu Lawan Dari Syukur Orang Yang Bersyukur Itu Lawannya Kafir Tapi Dalam Quran Syukur Itu Dilawankan Dengan Kufur Jadi Orang Yang Tidak Berterima Kasih Itu Dalam Quran Disebut Kafir Inilah Anugerah Dari Tuhanku Apakah Aku Akan Bersyukur Atau Akan Kufur Kalau Kamu Bersyukur Aku Tambah Dan Kalau Kamu Kafir Azam Ku Sangat Pedih Jadi Kafir Itu Lawannya Orang Yang Bersyukur Kami Tunjukkan Dua Jalan Apakah Mau Syukur Atau Mau Kufur Nah Para Sahabat Itu Waktu Itu Meninggalkan Nabi Tapi Sebagian Bertahan Membela Nabi Nah Yang Bertahan Membela Nabi Nabi Disebut Ash-Syakirin Wasayajiyallahu Sh-Syakirin Dan Allah Akan Memberikan Pahala Kepada Orang-orang Yang Bersyukur Lawannya Adalah Orang-orang Yang Kufur Berkaitan Dengan Ini Dengan Ayat Ini Ini Disebut Ayatul Inkila Ayat Berpaling Atau Ayat Tentang Kemurtadan Berkaitan Dengan Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Bersabda Ini Hadis Diribatkan Oleh Bukhari Juz Ketujuh Halaman 208 An Abi Hurayrata Jadi Surah Pasti Yakin Ini Hadis Ini Asli Ahlus Sunnah An Abi Hurayrata An Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Kala Bayna Ana Kaimun Fa Iza Zumratan Hatta Iza Araftuhum Khuraja Rajulun Min Baini Wa Bainahum Fa Kuala Hal Lumma Fa Kultu Aina Kuala Ilan Nar Wallah Kultu Wama Shahnuhum Kuala Innahu Murtaddu Ba'daka Ala Adabarih Mul Qukkara Thumma Iza Zumratun Hatta Iza Araftuhum Khuraja Rajulun Min Baini Wa Bainahum Fa Kulaha Lumma Kultu Aina Kuala Ilan Nar Wallah Kultu Ma Shahnuhum Kuala Innahu Murtaddu Ba'daka Ala Adabarih Mul Qukkara Fala Arah Yakhlusu Minhum Ila Mithla Humulin Ni'am Kata Nabi Nanti Pada Hari Kiamat Aku Akan Menunggu Kalian Di Telaga Telaga Al-Kawthar Dan Aku Berdiri Menunggu Kalian Di Telaga Itu Tiba-tiba Datang Satu Golongan Kalau Satu Golongan Namanya Zumroh Kalau Banyak Zumar Makanya Kita Ulang-ulangi Lagi Wasiko Ila Jahannama Zumaro Dan Mereka Digiring Ke Jahannam Itu Dalam Golongan Golongan Nah Itu Ada Satu Golongan Kata Nabi Yang Aku Kenal Mereka Dalam Sohi Muslim Aku Kenal Mereka Dari Tanda Wudhu Di Wajah Mereka Jadi Artinya Itu Sahabat Nabi Sampai Aku Kenal Mereka Ketika Aku Sudah Mengenal Mereka Ketika Golongan Itu Datang Aku Kenal Mereka Tiba-tiba Muncul Seorang Lelaki Antara Aku Dengan Mereka Dan Dia Berkata Hayo Let's go Halommu Mari Pergi Kemudian Rasulullah Tanya Aku Tanya Kata Rasulullah Aina Mau Kemana Mau Dibawa Kemana Ilan Nar Ke Neraka Lalu Apa Apa Fasal Mereka Itu Masya Nuhum Karena Apa Mereka Harus Kamu Bawa Ke Neraka Inna Humur Taddu Ba'daka Karena Mereka Mertad Sepeninggal Kamu Mereka Berpaling Kebelakang Sejauh Jauhnya Mereka Mertad Sepeninggal Kamu Meninggalkan Agama Kamu Sejauh Jauhnya Hadis Ini Diulang Kemudian Datang Lagi Satu Golongan Sampai Aku Kenal Dan Ada Lelaki Di antara Mereka Dan Aku Kemudian Aku Tanya Dan Dia Berkata Mari Aku Tanya Kemana Ilan Nara Wallah Keneraka Demi Allah Apa Fasal Mereka Masya' Nuhum Mereka Mereka Itu Murtad Sepeninggal Kamu Sejauh Jauh Kemudian Bukhari Menutupnya Dengan Satu Kata Yang Sangat Mengejutkan Dan Aku Tidak Melihat Yang Selamat Dari Mereka Kecuali Sebanyak Unta Unta Yang Berwarna Merah Maksudnya Biasanya Unta Merah Itu Agak Langka Hanya Sedikit Sekali Yang Selamat Di Antara Mereka Itu Di Antara Orang Orang Yang Dikenal Nabi Yang Murtad Sepeninggal Nabi Itu Aku Tidak Lihat Selamat Dari Mereka Kecuali Sedikit Saja Dalam Riwayat Bukhari Riwayat Muslim Juga Riwayat Bukhari Yang Lain Ini Di Disini Banyak Diriwayat Diriwayat Bukhari Diriwayat Disebutkan Malah Nabi Berkata Ketika Orang Itu Aku Bawa Dia Kemana Ke Neraka Lalu Nabi Berteriak Ashabi Ashabi Itu Sahabat Ku Itu Sahabat Ku Dalam Riwayat Lain Kamu Tidak Tahu Mereka Telah Mengubah Agama Sepeninggal Kamu Badaludinah Mereka Sudah Mengubah Agama Sepeninggal Kamu Kalau Dikumpulkan Seluruh Hadis Berkenaan Dengan Itu Redaksinya Tidak Saja Sebut Murtad Tapi Juga Mengubah Agama Sepeninggal Kamu Ini Ini Dalam Riwayat Bukhari Disebut Kata Sahabat Itu Juz Kedua Halaman 975 Ya Ridu Alal Hawdi Rijal Min Ashabi Kata Nabi Akan Dibawa Ketelaga Itu Orang Orang Di Antara Sahabatku Kemudian Dijauhkan Dari Nabi Fa Akulu Lalu Aku Berkata Kata Nabi Ya Rabbi Ashabi Tuhanku Itu Sahabat Sahabatku Faya Kulu Dikatakan Kepada Nabi Fa Innahu La Ilma Zalik Laka Bima Ahdasu Ba'dak Kamu Tidak Tahu Bahwa Mereka Telah Mengubah Mubah Agama Peninggal Kamu Bahwa Mereka Telah Membuat Hal-Hal Yang Baru Dalam Agama Kamu Innahu Murtaddu Wala Akabihim Al-Lukuh Korah Mereka Itu Sudah Murtad Dari Agama Sejauh Jauhnya Ini Diriwayatkan Oleh Bukhari Juga Diriwayatkan Oleh Muslim Diriwayatkan Oleh Ibn Majah Ahmad Bayhaki Dan Para Ahli Hadis Tentang Murtad Para Sahabat Nabi Dan Tidak Satupun Lolos Dari Situ Saya Sebenarnya Tidak Berani Menyebut Itu Karena Bakal Rame Tapi Yang Saya Bacakan Kan Bukan Pendapat Saya Ini Yang Saya Bacakan Adalah Sohih Bukhari Kalau Tidak Senang Dengan Sohih Bukhari Ya Disensor Aja Tapi Ini Dari Sohih Bukhari Dari Sohih Muslim Sohih Ibn Majah Sunan Ibn Majah Ahmad Dalam Salah Satu Riwayat Masih Dalam Sohih Bukhari Ini Dihubungkan Dengan Penjelasan Tentang Ayat Al-Quran Wa Ma Muhammadun Illa Rasul Dan Muhammad Itu Tidak Lain Hanyalah Seorang Rasul Sudah Lewat Sebelumnya Para Rasul Apakah Kalau Dia Mati Atau Terbunuh Kamu Akan Murtad Dari Agama Kamu Kamu Akan Berpaling Sejauh Jauh Muhammad Itu Tidak Lain Hanyalah Seorang Rasul Sungguh Telah Berlalu Sebelumnya Beberapa Orang Rasul Jika Dia Wapat Atau Dibunuh Kamu Berbalik Ke Belakang Kurung Murtad Ada Kata Murtad Barang Siapa Yang Berbalik Ke Belakang Maka Ia Tidak Dapat Mendatangkan Mudarat Kepada Allah Sedikit Pun Dan Allah Akan Memberi Balasan Kepada Orang Yang Bersyukur Belum Pernah Saya Setuju Dengan Terjemahan Agama Sebegitu Berat Seperti Sekarang Jadi Saya Setuju Banget Apakah Kalau Ia Terbunuh Kamu Akan Berbalik Ke Belakang Atau Murtad Padah Siapa Yang Berbalik Ke Belakang Ia Tidak Akan Memadaratkan Allah Sedikit Pun Dan Ia Allah Akan Membalas Orang Yang Bersyukur Nah Dari hadis Sebutkan Bahwa Para Sahabat Itu Nanti Akan Berbalik Ke Belakang Seperti Disebutkan Cuma Kalau Di dalam Al-Quran Disebut Akkobikum Di dalam Itu sinonimnya Dalam Bahasa Arab Adabarikum Ke Belakangnya Dan Di dalam Ayat Al-Quran Yang Lain Disebutkan Bahwa Itu Sunnah Para Nabi Sejak Dahulu Jadi Kalau Nabinya Itu Meninggal Dunia Umat Umat Sesudahnya Menjadi Murtad Seperti Nabi Musa Ditinggalkan Oleh Nabi Musa Sebentar Nabi Musa Kembali Ke Turis Sina Ke Bukit Sina Berjumpa Dengan Tuhan Kembali Itu Umat Umat Sudah Pada Murtad Dititipkan Kepada Harun Ini Umat Aku Tinggalkan Kamu Harus Mengurus Mereka Begitu Lihat Itu Umat Sudah Menyembah Capi Dari Emas Terbuat Dari Emas Semua Nabi Musa Marah Kepada Harun Sampai Dipegang Kata Janggutnya Dan Ceritanya Supaya Lebih Ramai Itu Janggut Itu Memutih Bekas Pegangan Nabi Musa Itu Dalam Al-Quran Nabi Musa Itu Emang Rada Sakti Ketika Ada Bertengkar Pengikut Nabi Musa Di dalam Al-Quran Disebutnya Syiah Musa Ketika Syiah Musa Bertengkar Dengan Musuh Nabi Musa Yaitu Pengikut Wiraun Waktu Dibagi Dibagi Dua Pengikut Nabi Musa Yaitu Syiah Musa Dan Musuh Yaitu Pengikut Firaun Lalu Orang Yang Syiah Nabi Musa Minta Tolong Kepadanya Dan Nabi Musa Memukul Kata Meninju Langsung Mati Tapi Ternyata Samiri Lebih Sakti Lagi Dia Dia Bikin Patung Sapi Dari Emas Dan Bisa Bicara Jadi Kata Nabi Musa Dari Mana Kamu Punya Ilmu Seperti Itu Diceritakan Di Dalam Al-Quran Lalu Kata Dia Aku Melihat Bekas Injakan Seorang Rasul Aku Ambil Segenggam Tanah Yang Pernah Diinjak Rasul Kemudian Aku Tiupkan Kesitu Dan Setan Memang Menguasai Diriku Itu Juga Dalil Tabaruk Dari Orang-orang Soleh Dari Para Nabi Itu Mengalir Berkah Supranatural Itu Terserah Mau digunakannya Untuk Apa Cuma Samiri Menggunakannya Untuk Menyesatkan Orang Banyak Sesudah Nabi Musa Umatnya Murta Sesudah Nabi Isa Juga Umatnya Murta Malah Mempertuhan Nabi Isa Al-Quran Mengatakan Dalam surat Al-Baqarah 253 Tilkar Rusulu Fadulana Ba'duhum Ala Ba'din Dan Para Rusul Itu Kami Utamakan Sebagian Dari Mereka Di Atas Bagian Yang Lain Min Human Kalam Allah Di Antara Mereka Yang Ada Yang Allah Berbicara Kepada Mereka Kami Angkat Sebagian Dari Para Rusul Itu Derajat Nabi Dan Kami Berikan Kepada Isa Putra Mayam Keterangan Dan Kami Perkuat Dengan Ruh Kudus Kalau Allah Menghendaki Biasanya Kalau Pakai Walau Itu Tidak Allah Kehendaki Artinya Tidak Terjadi Walau Sha' Allah Sekiranya Allah Menghendaki Maktatala Lathina Mimba'dihim Mimba'dima Ja'at Humul Bayyina Sekiranya Allah Kehendaki Sesudah Para Rusul Itu Mereka Tidak Akan Berperang Tapi Allah Tidak Menghendaki Terpakai Kata Lau Dalam Bahasa Arab Itu Artinya Kalau Di Dalam Bahasa Inggris Present Unreal Sekarang Tapi Tidak Terjadi Biasanya Pakai Bentuk Pasten Misalnya If I Were A Bird Harusnya Untuk I Bukan War Tetapi Was Kan Kalau Masalah If I Were A Bird I Would Fly Directly Into Your Room Kalau Aku Ini Seekor Burung Aku Akan Terbang Ke Kamar Min I Worry Itu Seandainya Tapi Aku Bukan Burung Jika Seandainya Aku Ini Raja Jika Seandainya Aku Ini Jokowi Aku Tindak Tegas Yang Menyebarkan Rasisme Itu Walaupun Dia Tentara Atau Polisi Jadi Seandainya Tapi Itu Tidak Terjadi Jadi Seandainya Allah Menghendaki Tapi Allah Tidak Menghendaki Mereka Tidak Akan Berbunuhan Sepeninggal Nabi Setelah Datang Kepada Mereka Keterangan Jadi Itu Allah Sudah Kehendaki Setelah Meninggal Para Nabi Itu Umatnya Akan Saling Berbunuhan Di Antara Sesamanya Tetapi Mereka Kemudian Beriktilaf Berperang Nanti Di antara Pengikut Nabi Itu Ada Yang Terus Memelihara Imannya Dan Di antara Mereka Ada Yang Kafir Jadi Itu Sudah Sunnah Para Nabi Selalu Sepeninggal Nabi Itu Umatnya Terpecah Ada Yang Beriman Ada Yang Kafir Sekiranya Allah Menghendaki Maka Tertalu Mereka Tidak Akan Berbunuhan Tapi Allah Menghendaki Melakukan Abang Yang Ia Kehendaki Surat Al-Baqarah Ayat 253 Jadi Ini Sudah Menjadi Perjalanan Umat Sepeninggal Nabi Min Humman Amanah Wamin Humman Kafaru Sebagian Ada Yang Beriman Dan Sebagian Ada Yang Kafir Saya Ingin Menutup Dengan Kecemasan Rasulullah Sepeninggal Ini Kalau Kata Sayyid Bakir Sadr Rasulullah Itu Pemimpin Yang Ini Ajarannya Itu Ada Yang Meneruskan Yang Kuatir Kalau Sepeninggal Itu Akan Ada Orang Yang Membelokan Agama Ini Dari Jalan Yang Lurus Kalau Beliau Kuatir Pastilah Beliau Menunjuk Siapa Penggantinya Sesudah Kecuali Kecuali Kalau Beliau Tidak Khawatir Ah Umat Nanti Ah Kuma Agusti Allah Waitama Diserahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Saja Kalau Begitu Rasulullah Bukan Membiarkan Umatnya Tanpa Pelanjutnya Tapi Rasulullah Itu Cemas Bahwa Umatnya Akan Disesatkan Oleh Para Penyesat Dalam Bahasa Arabnya Orang Yang Sesat Disebut Dol Dolin Itu Orang Orang Yang Menyesatkan Disebut Mudillin Dolin Ada Mudillin Ada Dol Ada Mudil Dalam Kitab Majma' Uzzawa Ini Kitab Hadis Juz Kelima Halaman 239 Dari Thauban Yang Bagus Cerita Tentang Sahabat Thauban Itu Adalah Ustaz Miftah Mungkin Satu Saat Diminta Cerita Tentang Thauban Dalam Kecintaannya Kepada Rasulullah Dari Thauban Yang Beribatkan Hadis Berkata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Aku Yang Aku Takutkan Terhadap Umatku Yang Aku Kuatirkan Terhadap Umatku Adalah Kedatangan Para Imam Yang Menyesatkan Para Pemimpin Yang Menyesatkan Diriwatkan Oleh Amar Seluruh Rijalnya Suhih Kata Umar Kepada Kaab Pada Zaman Halifah Umar Kepada Kaab Al-Habbar Takutkan aku pernah beritahukannya kepada aku. Bakal datang pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang memalingkan umat dari jalan yang benar. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, pembicaraan saya mungkin agak membosankan karena baca hadis-hadis, itu kalau paling senang kita mendengarkan Ustadz, yang tidak menyebut satu hadis pun, dan sepanjang kita mendengarkannya kita tertawa terus. Padahal kalau memang seperti itu, sudah saya stand up komedian saja. Dan buat saya, saya tidak pernah bisa menahan tidak ketawa, kalau saya mendengarkan saya lontong. Mendengarkan Ustadz saya tidak bisa ketawa, malah mau nangis. Dari Ibnu Abi Syaibah, itu periwayat hadis, kitabnya terkenal Al-Musannaf, berjilid-jilid. Ini pada jilid ke-15, halaman 142, An-Aliyin. Dari Imam Ali. Ini kitab Ahlu Sunnah. Semua yang saya baca itu kitab Ahlu Sunnah. Dari Ali, Qola, ia berkata, Qunna'in dan Nabiyee sallallahu alaihi wa hali, julusan wa huwa na'in. Kami para sahabat ini sedang duduk di samping Nabi, dan beliau sedang tertidur. Fadhakarna ad-dajalah. Lalu kami, para sahabat itu ngobrol. Sedang tidur, ngobrol lah, lahan-lahan. Karena para sahabat itu, jangankan Nabi sedang tidur. Dalam keadaan bangun aja, diperingatkan oleh Al-Quran. Tidak boleh berbicara dengan suara yang keras di atas suara. Nabi, Janganlah kamu keraskan suara kamu di hadapan suara Nabi. Janganlah kamu panggil Nabi seperti kamu manggil di antara sesama kamu. Dan nanti hapus amal-amal kamu. Kamu tidak merasakan. Saya sering mendengar ini. Orang-orang yang bicara, Nabi Muhammad. Muhammad. Muhammad aja. Seperti manggil. Harmonis. Jalal gitu. Tidak ada penghormatan sama sekali. Antah batu'a'mal. Nanti hapus amal-amal kamu. Dulu ada ahli statistik menemukan bahwa di dalam buku saya, Runungan Sufistik ya. Beliau sudah meninggal. Kalau tidak salah sekarang semoga Allah meluaskan kuburannya sebagai bagian dari kuburan surga. Beliau itu mengkritik buku saya. Karena nama Muhammad lebih sedikit daripada nama Ali. Itulah saya bilang. Orang statistik itu tidak pernah berbohong. Tapi ahli statistik kerjanya berbohong. Saya bilang. Memang tidak disebut nama Muhammad di dalam buku saya, Runungan Sufistik. Tapi saya lebih banyak. Saya tidak berani menyebut nama Rasulullah. Seperti kita menyebut sesama kita. Maka disitu lebih banyak kata Rasulullah. Rasulullah atau Nabi gitu. Jarang Muhammadnya itu disebut. Jadi itu yang statistik salah ngitungnya. Harusnya kata Rasulullah juga dihitung. Atau dia punya tendensi bahwa ini pengikut Ali. Jadi ketika kami kata para sahabat ngobrol tentang Dajjal. Kami bersama Rasulullah duduk. Dan Rasulullah tidur. Kami mengobrol tentang Dajjal. Dajjal itu terkenal kan. Bahkan ada sekarang Ustadz yang keliling sana kemari. Cerita tentang akhir jaman. Dan akan datang Dajjal. Sehingga Ustadznya itu diberi nama Ustadz akhir jaman. Karena dimana-mana cerita tentang Dajjal. Lalu kami sebut-sebut Dajjal. Rupanya Rasulullah tidur tapi beliau mendengar. Ini obrolan para sahabat itu. Lalu Rasulullah terbangun. Wajahnya itu memerah. Seperti marah. Fakola. Rasulullah mengomentari obrolan para sahabat itu. Ghoirud Dajjal ahwafu alaikum. Bukan Dajjal yang aku takutkan akan menimpa kalian nanti. A'immatun mudillun. Yang paling aku takutkan adalah para pemimpin, para ulama, para imam yang menyesatkan umatnya. Dalam riwayat Ahlul Bayit. Dari Abdillah bin Yahya ala Khadrami. Ini kala. Semi'tu aliyan yakulu. Kunna julusan inda nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa huwa na'im. Wa raksuhu fi hajri. Fatadzakarna ad-dajjala. Fastaikodun nabiyu muhmarun wajhu. Faqola gwarun Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Al-Immatul mudillun. Wa safaqo di ma'a itrati mimba'di. Ana harbun liman harabahum. Wa silmun liman salamahum. Aku mendengar Imam Ali berkata. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Dan beliau tidur. Dan kepalanya berada di pangkuanku. Beliau pun mengembuskan nafasnya terakhir. Dengan kepalanya di pangkuan Imam Ali. Nanti pindah itu dalam riwayat. Pangkuannya pindah ke pangkuan yang lain. Kerjaan ahli hadis memindah-mindahkan itu. Lalu katanya Rasulullah terbangun dari tidurnya. Dengan wajah yang memerah. Rupanya beliau mendengarkan perbincangan itu. Dan beliau berkata. Ada yang lebih aku takutkan dari Dajjal. Lebih takut dari segala Dajjal. Yaitu para Imam yang menyesatkan. Lalu mereka menumpahkan darah keluarga ku sepeninggalku. Aku akan memerangi nanti kepada siapa yang memerangi mereka. Dan aku akan berdame dengan semua orang yang berdame dengan mereka. Terakhir dari segala yang terakhir. Saya baca terjemahannya saja. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memilih di antara hari itu hari Jumaat. Di antara bulan-bulan Ramadan. Di antara malam-malam Qadar. Dan Allah memilihku di antara seluruh para Nabi. Dan Allah memilih Ali pada seluruh penerima wasiat. Dan Allah memilih dari Ali Al-Hasan dan Al-Husain. Dan Allah memilih dari Al-Husain para penerima wasiat dari putra-putranya. Yang nanti akan membersihkan Al-Quran dari penafsiran yang menyempang. Dari usaha untuk membelokan dengan ta'wil orang-orang yang sesat. Itu adalah peringatan bahwa nanti agama ini sepeninggal Rasulullah. Akan diselewengkan oleh para imam yang menyesatkan Al-A'immah Al-Mudillin. Memang dalam Al-Quran kata imam itu digunakan untuk imam yang mengajarkan kebaikan. Dan imam yang membawa kamu ke neraka. Hari ini juga masih ada pilihan bagi kita. Memilih imam yang membawa kamu ke surga. Atau memilih imam yang membawa kamu ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.